Unjuk rasa memprotes dugaan pembunuhan pegawai honorer, BNNP, Sulawesi Tenggara oleh anggota Polres Kendari berujung bentrok Senin sore. Polisi menghalau mahasiswa menggunakan water cannon dan gas air mata. Bentrokan ini terjadi saat mahasiswa berusaha masuk ke dalam kantor untuk menemui Kapolda, Sulawesi Tenggara. Namun dihalau petugas anti huru-hara dengan tembakan gas air mata dan water cannon. Saling kejar antara mahasiswa dan polisi pun terjadi di depan kantor Mapolda. Tugas kepolisian berhasil memukul mundur mahasiswa hingga melarikan diri ke dalam hutan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator ditangkap. Unjuk rasa ini terkait meninggalnya seorang pegawai honorer BNNP Sultra bernama Jalil yang diduga dianiaya hingga meninggal oleh anggota Polres Kendari. Biar-biar-biar-biar-biar kamu sudah dipanggang Tak apa-apa Tak apa-apa Terima kasih.